Rayu, 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 Indonesia mercusuar dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkuman Bineka Tunggal Ika yang sebenarnya Menurut saya, Pancasila adalah merupakan hasil kajian atau kesimpulan bangsa ini Hasil pembelajaran dari panjangnya sejarah para leluhur dan para pejuang di masa lalu Bangsa ini miniaturnya dunia dengan beragam dari suku, agama, bahasa, dan budaya Karena dengan keragaman ini, Indonesia sangat rentan dari politik dan adu domba Terbukti dari sejarah kerajaan dan ratusan tahun kita dijajah oleh bangsa lain Maka, untuk menyadarkan kita tentang kemungkinan politik dan adu domba ini Bung Karno dengan para tokoh pejuang menyimpulkan Semua keragaman yang kita miliki disimpulkan dalam Pancasila Tujuannya agar tidak lagi termakan isu atau politik atau adu domba Politik dan adu domba selalu kita berperang dengan bangsa kita sendiri Yang tentu akan merugikan bangsa dan seluruh anak, cucu, cicit, nusantara ini Secara definisi, kita memang sudah merdeka dan itu fakta Kita lahir, besar, makan, hidup, dan mungkin mati dimakamkan di negeri ini Itu artinya kita berhutang banyak kepada ibu pertiwi Yang sudah mengasuh dan membesarkan diri kita dan keluarga kita Belum lagi kita juga berhutang atas jasa-jasa orang-orang yang sudah menumpahkan darahnya Serta para leluhur kita demi terciptanya bumi pertiwi yang damai untuk kita tinggali Kita tidak menuntut kemerdekaan yang muluk-muluk Kita ingin kemerdekaan ini bebas dari stigma syirik, posyrik, ataupun stigma kafir Atas budaya dan adat istiadat kita sendiri, warisan leluhur kita Kita ingin merdeka dari sebagai kelompok miskin, prasejahtera, dan semacamnya yang merendahkan kita Bukankah kita di hadapan Tuhan itu kita sama dan sederajat? Kita tak perlu memungkiri bahwa diantara sebagian dari kita merasa takut menjadi diri sendiri Dalam membawa adat istiadat kita sehari-hari karena omongan tetangga dan bahkan sanak saudara kita Takut diomongkan tetangga bahwa sebagian dari kita ini adalah musrik, syirik, sesat Hanya karena kita berusaha melestarikan adat istiadat dan budaya warisan leluhur kita yang indah dan adil luhur Mari kita ingat kembali apa kata para filosof Bahwa untuk melemahkan sebuah bangsa itu bisa dilakukan dengan cara menghancurkan budayanya Membelokan sejarahnya dan menghancurkan peninggalan warisan leluhurnya Cara-cara inilah yang perlu kita semua waspadai Agar tidak terjadi secara masif pada bumi pertiwi ini Bukankah kita masih ingat tentang peristiwa pengeboman Candi Borobudur? Mengapa Candi Borobudur ingin dihancurkan? Padahal itu adalah warisan budaya Indonesia yang diakui oleh internasional Lalu, atas dasar apa oknum-oknum menghancurkan warisan budaya leluhur Nusantara? Karena ideologikah? Atau agama? Atau atas dasar apa? Mari kita bersatu padu dan menjaga Dan merawat serta melestarikan budaya warisan leluhur Nusantara kita Jangan sampai kehebatan peradaban dan budaya warisan leluhur kita diaku-akui oleh bangsa asing Dengan cara merubah dan membelokan bukti catatan sejarah Demi kelompoknya mengaku-aku tersebut dinilai sebagai kelompok yang paling beradab Atau sebagai kelompok yang pantas kita percayai dan kita ikuti Seseorang yang berani merubah ideologi sebagai dasar atau konsep Tuhan Dan bendera merah putih sebagai amanah Tuhan Dan para pahlawan Berarti tidak menghormati Tuhan dan para pahlawan Dan perjuangan para pahlawan Dan menurutku selama ini cita-cita para pahlawan Anti kapitalisme dan imperialisme belum terwujud Karena terjadinya suatu kesalahan kiblat bangsa Yang akhirnya justru merusak budaya dan peradaban bangsa Sehingga menjadi salah kapra Terkesan mendahuli kendak Tuhan Dan kehendak para pendahulu Jadi selama ini yang telah dikeluarkan NKRI harga mati Dan Pancasila sebagai dasar negara Itu hanya terbukti penerapannya Dan pengalamannya belum sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila Dan memang tidak mudah Perlu kesucian dan kebersihan hati Untuk mengamalkan suatu konsep Atau ilmu Tuhan Sebagai balasan dari Tuhan Jasa-jasa dan perjuangan para pahlawan sejati Yang ingin mewujudkan kemerdekaan Lahir batin yang anti kapitalisme Dan anti imperialisme Namun belum terwujud Insya Allah Melalui Satrio Peninggit Atau Ratu Adil Atau Imam Mahdi Arkad, Derajat, Martabat Bangsa dan negara Indonesia Akan dijunjung tinggi sebagai pemimpin tertinggi Dari negara-negara lain di dunia Mengingat selama ini Bangsa Indonesia telah terjajah Dan terjadi yang sebenarnya Hingga sekarang belum bisa dikatakan Merdeka secara lahir dan batin Setelah kemerdekaan dijajah secara nyata dan gaib Sistem dajal dan inilah yang harus kita hancurkan Sebagai syarat untuk memenuhi amanat dan cita-cita para pahlawan Yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berkeadilan sosial Itulah kajian tentang rangkuman bineka tunggal ika yang sebenarnya Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Rayu, rayu, rayu Indonesia mercusuar dunia Selamat menikmati